Pemirsa, kita kembali untuk menghubungi Mbak Noni dari Qatar untuk mengetahui kondisi terkini di sana melalui sambungan Skype dengan Mbak Noni Wibisono yang saat ini berada di Doha, Qatar. Mbak Noni, tadi terputus saya kembali dengan pertanyaan yang sama. Mungkin Mbak Noni bisa menceritakan kepada kami di AINUS TV juga kepada seluruh pemirsa di Indonesia bagaimana situasi di Qatar terutama untuk kondisi warga negara Indonesia yang ada di sana. Alhamdulillah sekali ya warga negara Indonesia itu tidak terkena dampaknya. Kami tetap beraktifitas seperti biasa, tetap ke kantor, anak-anak tetap ke sekolah, jam kerja biasa, benar-benar seperti aktivitas kita pada sebelum konflik ini ada. Kemudian juga kebutuhan pangan yang dikhawatirkan ya banyak sekali berita-beritanya kalau di tanah air, Alhamdulillah tercukup itu, terus juga suplainya tetap ada. Jadi benar-benar sama seperti kondisi sebelum konflik. Baik, dari KBRI sendiri di sana mungkin ada memberikan satu peringatan tersendiri atau juga pesan-pesan kepada WNI di sana Mbak Noni? KBRI Doha bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar, Bapak Muhammad Basri Sidahabi, tentunya selalu membuat warga negara Indonesia untuk tetap tenang, tapi harus waspada. Sudah beberapa kali juga ada dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat dan juga dengan masyarakat dengan berbagai forum dan juga via Facebook. Alhamdulillah kita ditenangkan dan KBRI tetap berupaya ya untuk mencari update terus tentang situasi-situasi terkini. Baik, Mbak Noni, bila tidak ada perbedaan dalam masalah supply makanan, pendidikan, tapi mungkin apakah ada perbedaan yang terjadi dalam masalah kebijakan pemerintah di Doha begitu untuk warganya karena adanya permasalahan konflik ini? Tidak ya, maksudnya memang pemerintah Qatar menjamin warganya akan tercukupi kebutuhan pangan. Mereka lewat berbagai forum juga dengan beri website-website kementerian-kementerian mereka, sudah menjamin bahwa kebutuhan warga dan juga aktivitas warga insya Allah tidak akan terganggu. Baik, Mbak Noni saat ini menjadi wakil dari warga negara Indonesia melalui Doha di Qatar untuk menyampaikan ke INUS TV dan seluruh warga, keluarga masyarakat, keluarga mereka yang ada di sana untuk memberikan pesan, begitu, bahwa untuk tidak khawatir dan lain sebagainya, begitu. Silahkan, Mbak Noni. Iya, buat seluruh keluarga yang ada di tanah air, yang memiliki kerabat, saudara, keluarga yang ada di Qatar, doanya saja supaya semua konflik ini akan segera selesai dan doakan kami aman terus karena sejauh ini memang aman, baik-baik saja, kondusif situasinya, Alhamdulillah. Kami tetap menjalani puasa sebagai mestinya tetap husu, ibadah dengan normal, kita tetap pisah tarawih, buka puasa dengan husu, toko-toko tetap tutup, kebiasaan adat-isiadatnya tetap sama. Begitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Noni, Wibisono, atas informasinya yang cukup melegakan untuk kita semua di sini, terutama untuk para keluarga juga ingin mengetahui bagaimana kondisi keluarga mereka di sana. Terima kasih Mbak Noni, Assalamualaikum.